Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeky Putirulan Di channel Aceh Saya Ini Pastinya Kali ini saya akan buat video reaction Rimar, Indonesian Idol Yang membawakan lagu To The Bone Dari Pambungkas Ya lagu ini Luar biasa terkenal ya guys ya Di dunia pertiktokan Dan Banyak juga di cover cover ya Di Youtube Pokoknya lagu ini bener-bener booming lah Jadi lagu ini adalah lagu yang Easy listening gitu ya Yang enak banget Notasi-notasi lagu Sirkulasi-notasinya bagus Nah, ini Rimar membawakan lagu ini Saya jadi penasaran versi Rimar seperti apa Dibawakan di panggung Indonesian Idol Di panggung Grand Final Indonesian Idol 2021 Seperti apa? Karena Rimar selalu mempunyai cara tersendiri Untuk membawakan lagu-lagu orang lain guys Menjadi miliknya dia Yuk, langsung saja kita saksikan Seperti apa penampilan spektakuler Dari Rimar ini Wow Dari sini aja kita udah lihat Rimar Nyanyinya kayak powerful gitu ya Sementara lagunya tuh lagu kayak easy listening gitu ya Oke Biasa Rimar punya cara tersendiri nih guys Membuat lagu easy listening menjadi grande Yuk, langsung saja kita saksikan Satu, dua, tiga Mantap itu Ini bagus banget ya guys Dibuat kayak gitu Bulat gitu Kayak dia berada di atas gedung Maybe ya Oke, yuk Wow Tuh guys Rimar itu Nada-nada Nada-nada Awal ya Dia bernyanyi tuh Itu dia udah easy listening banget suaranya loh guys Suara ciri khasnya tuh bener-bener enak Banget masuk di kuping guys Jadi tipe suaranya tuh Suara yang masuk easy listening juga masuk Rimar Wow Wow Switchnya mulus guys Saya suka itu switch Rimar ketika dia di starting point awal lagu tuh Dia suka pindah-pindah switch vokal dari chest ke falsetto Itu halus banget pindahnya gitu Nggak kasar guys Jadi Mulus gitu Enak dengernya Nyaman Padahal itu teknik vokal yang susah ya Tapi kalau kita lihat Rimarnya itu kayaknya Lempeng aja gitu Santai Oke, good Wow Gaya bernyanyinya juga Anggun Gaya bernyanyinya tuh Ya Masuk ke dalam pianissimo ya Di dalam lagu tersebut Jadi Yang nggak terlalu macam-macam Dia seperti lebih ke Berdiri saja Dan dia lebih menikmati lagunya Menikmati lagunya Masuk ke dalam lagunya Oke Saya suka Oh Masuk beat Hmm Dinamika main Ya ampun guys Keren banget ya Ini udah mulai masuk Masuk beat Kemudian Rimar udah membuat Improvisasi ini Ini bahaya nih Wow Udah dibuat dengan gayanya Rimar nih Yuk Kita lihat lagi Hmm Tuh Ini yang saya bilang tadi Uh Oh Tata apanya tajam banget Penuh kepastian Bernyanyi kayak nggak ragu-ragu gitu guys Dia tau habis ini Lagu ini udah ada grafiknya Dan dia udah tau dia harus ngapain Jadi Dia nyanyi tuh udah pasti kayak nggak ragu-ragu gitu Nah Emang Rimar tuh Saya suka Tatapan matanya tuh kayak pasti gitu ya Saya suka guys Wow Wow Rimar ini kan orang udah Udah pada tau Dia tuh tipe penyanyi yang festival grande gitu ya Orang tau lah dia Kalau Kalau Rimar nyanyi tuh Image-nya tuh udah pasti Ini bakal megah lagunya Ini bakal grande Ini bakal Bakal dimakan gitu ya Tetapi guys Jangan salah Rimar itu membawakan lagu-lagu yang Model easy listening Juga Dia jago loh guys Dia dapet banget Soul-nya dapet banget guys Feel-nya dapet banget Ketika dia bernyanyi lagu-lagu yang Temanya tuh yang kayak gini Dapet banget guys Nah itu dia Nggak cuma jago di grande-grande Tapi dia Lagu-lagu yang kayak gini juga Dia jago main Memainkan Rasa dalam lagunya Itu yang saya suka dari Rimar Enak falsetto nya Wow itu udah mulai Bahaya tuh Udah mulai tahan Nara-nara panjang tuh Bahaya Kemudian tadi kita bisa denger ya Rimar Rimar bernyanyi dengan Baking-baking vokal itu ya Baking-baking vokal juga asik Enak gitu ya Tidak melebihi suara main vokalnya Tidak melebihi suara lead vokalnya Si Rimarnya Jadi enak banget dengernya tadi Ada backing-baking vokalnya itu ya Nah dan bisa-bisa Kita bedakan Antara backing vokal Dan suara Rimar itu ya Karena Rimar kan dengan Ciri khas yang kuat ya Jadi Ya bisa-bisa Kita bedakan guys Kadang-kadang Lead vokal sama backing vokal Kadang-kadang kita agak bingung Membedakannya Nah karena Rimar ini Ciri khasnya kuat Terdengar banget dia Bener-bener Itu ya Penyanyi solo banget guys Wow Bridge bahaya nih Uh Falsetto dong Ini udah mulai Ornamen-ornamen Ad lips Bahaya Ini guys Ini udah mulai Grafik lagu itu udah mulai naik ya Jadi Ya udah mulai Masuk ke Mezzo Forte Dan mau ke Forte Ini guys Wow Wow Saya suka bunyi Bunyi Terrrr Gitu lah Musik elektroniknya itu Bagus banget guys Dan Rimar tuh kan Rimar memainkan dinamika lagu Dengan sangat baik Liat tuh Dia udah mulai Kayak cooling down lagi Gitu ya Oke tadi di Dimana musik udah Forte banget Tiba-tiba musik berubah Jadi kayak piano gitu Maksudnya Udah mulai halus gitu Dan Rimar langsung menyesuaikan Apa Kawin gitu Dengan vokalnya guys Vokal dengan musiknya tuh Kawin gitu Jadi Nyambung aja Wow Bukan Dia punya acara tersendiri Untuk membuat lagu Lagu Easy Listri Menjadi grande Saya salut loh Namanya juga ini Kompetisi bernyanyi ya guys Memang ada Memang harus melakukan sesuatu Memang harus melakukan sesuatu Yang dimana kita tuh Memang ngejual Ciri khas kita ya Ciri khas kita Karakter kita Agar Ini tetap menjadi Tontonan Sing competition Gitu guys Jadi Rimar selalu mempunyai Cara-cara itu guys Untuk menjadikan lagu Yang tadi Easy Listening Menjadi grande Kayak gini Wow Dia High notenya tuh Tinggi banget Wow Yunus sama musik Nggak kasih nafas dong guys Langsung ada run-runnya dong Langsung ditembak lagi ke falsetto yang tinggi banget Oke Turun naik turun naik turun naik Nada itu Itu Wow 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 Di awal kita kayak santai Satu sekali belakang Ini kayak roller coaster gitu guys ya Emosi kita dipermainkan Naik turun naik turun gitu Baking folknya juga forte Wow Elegant Spektakuler Keren banget Rimar Emang udah Aduh ini Cocok banget sih Ini menjadi The next Indonesian Idol Rimar ini Keren parah dia Bagus Makanya saya Saya emang mengikutin Rimar sih guys Dari awal-awalnya itu Saya emang Mengikutin Rimar banget Kalau kalian Kalau kalian Sering pantau Channel Youtube saya Untuk Indonesian Idol tuh Memang lebih banyak Rimar Saya buat video reactionnya guys Yang malem Idol tahun ini Saya nggak mengikutin Kayak tahun-tahun lalu ya guys ya Tapi saya Nonton Rimar ini Kayak ada sesuatu yang Menarik untuk saya Ikuti gitu Dan orangnya juga Orangnya juga Humble loh guys Orangnya Kalau saya nonton-nonton itunya Saya tuh suka penyanyi tuh Yang humble gitu guys Saya suka aja liatnya Apalagi dia Udah lah dia humble Dia punya Kemampuan bernyanyi Yang sangat-sangat baik Kan jadi Ya memang layak Untuk menjadi idol lah sih Wow Keren banget Spektakuler Nggak pernah nggak Spektakuler Rimar selalu memberikan Kejutan-kejutan Di dalam setiap penampilannya Dia nggak mau stuck Begitu-gitu aja Tapi dia selalu memberikan Penampilan yang luar biasa Dan itu keren banget Udah lah Saya rasa itu aja Terima kasih telah menyaksikan video ini Kalau ada yang tidak setuju Boleh saja tinggalkan di kolom komentar Tapi please Dengan santaran sopan Dan jangan lupa Follow Instagram saya Untuk tau next reaction Dan jangan subscribe Channel ini guys Jika kalian tidak suka dengan Komentar-komentar saya Ataupun tidak suka dengan Tidak suka dengan channel seperti ini Tapi kalau kalian suka Kalian boleh share Kalian boleh subscribe Agar semakin banyak Yang menonton Rimar Di channel ini Semakin semangat juga Saya untuk membuat video reactionnya Terima kasih Dadah Tidak Tidak